Pemirsa kabut asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Provinsi Jambi membawa kerugian bagi pedagang bandrek di Kota Jambi. Kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan, membuat masyarakat enggan keluar rumah, dan menurunkan tingkat konsumtif. Kabut asap yang melanda Provinsi Jambi menimbulkan berbagai dampak buruk bagi masyarakat. Selain mengganggu kesehatan, kabut asap membuat pedagang makanan dan minuman yang biasanya menggelar dagangan di malam hari, mengeluhkan omset yang kian menurun. Rizal salah seorang pedagang bandrek mengaku merugi karena dampak kabut asap saat ini. Menurut keterangan Rizal, tempat usahanya mengalami sepi pembeli sejak beberapa minggu terakhir. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi saat ini berbuktuatif. Munculnya kabut asap pekat kerap dirasakan masyarakat saat malam hari. Hal ini tentunya sangat merugikan pedagang bandrek yang beroperasi pada malam hari. Bahkan diakui omset dari penjualan bandrek selama kabut asap merosot drastis, yakni 30 hingga 40 persen dari pendapatan biasanya. Jangan jelas sih penjualan terhadap menurut sekitar 50-40 persen nampaknya, karena orang takut untuk keluar, apalagi yang mereka keluar sama anak-anak itu kan. Mereka takut ya fungsi ini kan, kalau malam kan posisi kabut ini biasanya turun ke bawah, jadi rada tebal atau terasa di orang itu kalau malam ini kan, karena bumbu itu biasanya malam ini turun. Jadi kalau dampak kabut asap memang dirasakan pedagang kayak abang ya? Ya, mayoritas beberapa orang teman yang saya tanya pedagang, mereka mengalami hal yang sama. Tepat usaha bandrek yang tengah berkembang di kota Jambi biasanya memanfaatkan halaman ruko atau gedung. Kemudian diisi dengan sejumlah kursi plastik untuk tempat tongkong seberbagai kalangan. Konsep usaha outdoor seperti ini terkena dampak secara langsung dari bahaya kabut asap di Jambi. Kabut asap yang mengganggu kesehatan menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari. Di Agustin, Cek TV melaporkan.